Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu malam hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan gitu ya. Oke, kita mulai Instagram live kita malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita potong sebentar dulu. Ini cerita sudah mulai lagi Instagram live-nya. Jangan lupa buat teman-teman, saya ingatkan kembali yang menonton Instagram live kali ini. Bisa tentunya mendapatkan giveaway buku spesial. Jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita malam hari ini. Terus juga post ke Instagram story teman-teman. Terus juga mention atjoincuance dan juga atdiarynewbie. Itu ada Instagramnya sebentar ada di bawah situ juga. Atjoincuance dan juga atdiarynewbie. Terus juga tulis caption sekreatif mungkin. Dan kamu juga bisa mendapatkan giveaway buku spesial. Jangan lupa juga untuk mendownload Cuan's tentunya. Nih, saya sudah download tentunya. Nah, kalau di akun Cuan's itu kita bisa belajar barang bersama-sama. Bisa melihat banyak banget di dalamnya. Nih, salah satunya saya subscribe salah satu channel begitu yang kita bisa pelajari gitu ya. Terus juga kita bisa mendapatkan stock pick nih. Dari mentor-mentor yang ada di dalam akun Cuan's ini. Misalnya saya pilih satu stock pick dari Mas Rifan Kuniawan Channel. Ada stock picknya. Jadi lengkap banget sebenarnya kalau kita belajar di join Cuan's. Jangan lupa ya untuk download aplikasi Cuan's tentunya ya. Kita mulai Instagram live kita malam hari ini. Sudah hadirkan narasumber kita di malam hari ini. Saya undang dulu bersama-sama kalau sudah hadir. Mungkin kalau sudah hadir boleh. Oke, saya coba ya. Invite dulu. Oke, saya... Narasumber kita di malam hari ini. Hai, Cici Unita. Apa kabar? Baik. Kedengeran dengan jelas suara saya? Ya, jelas kok. Jelas. Oke, dengan jelas sekali suara saya. Oke, malam hari ini kita cerita soal scalper. Kita ketahui kan kalau scalper ini adalah salah satu tipikal trader yang jangka pendek banget. Atau cepat banget. Saya juga mau perkenalkan kalau Kak Yunita ini, saya manggilnya kakak aja deh biar lebih enak ya. Kak Yunita ini adalah juara hot mirai competition untuk highest ya. Highest percent gitu. Jadi bisa dikatakan, wow, scalper sejati ini handal tentunya ya. Mungkin bisa dicerita sekilas dulu nih kak Yunita ya untuk kenapa sih gitu ya bisa ikut masuk ke pasar modal, terus juga bisa akhirnya jadi scalper, terus juga kalau saya nggak salah ikut komunitas omben juga ya? Ya. Ya, gimana tuh ceritanya? Awalnya sih aku itu, aku trader angkatan corona. Jadi masuk ke pasar modal, pas waktu itu covid udah mulai merebakan. Pertama kan dari China, terus kita lihat-lihat, oh kayaknya bentar lagi udah mau masuk ke Indonesia nih. Kan waktu itu bisnis aku F&B. Takutnya kalau F&B kan nggak bisa jalan pas ada covid orang, kan pasti kayak karantina gitu di rumah. Nah, jadi waktu itu aku mutusinnya, oh yaudah aku cari yang bisa dijalankan dari rumah gitu. Jadi kita nggak perlu kontrol karyawan, nggak perlu visit site atau apa. Jadi aku research-research ya salah satunya ya pasar modal, masuk ke saham. Aku waktu itu masuk banyak sih, ada saham, forex, masuk, apa lagi ya waktu itu ya. Waktu itu aku research yang bisa menghasilkan pas di saman covid gitu sih. Oke, berarti kurang lebih dari awal 2020 sampai 2022 ini, berarti dua tahunan ya Kak Yunita? Iya, aku masuk 2020 Mei. Pertama kali bikin RDN, ingat ya. Pertama kali RDN 2020 bulan Mei, terus juga sampai sekarang di tahun 2022 ini sudah bulan April. Berarti ntar lagi dua tahun gitu ya. Iya, berseri. Iya, betul. Nah, cerita soal jadi masuk ke pasar modal tentunya juga punya, apa ya bisa dikatakan, ilmunya dapat dari mana tuh pertama? Aku awalnya waktu itu kan di salah satu sekuritas mirai kan ada banyak ya, kayak forum gitu loh. Di situ kayak grup-grup premium kayak promosi, join ini, cuan sehari bisa berapa persen gitu-gitu. Waktu itu kan awal-awal masuk kita pasti, maksudnya blue chip ya, yang lebih aman gitu. Waktu itu aku juga BBRI, BBCA, awal-awal. Terus kok aku berasa, kok return-nya agak lama gitu. Jadi, ya kan kita cari-cari ya, mana yang pas buat kita pas di situ, aku masuk grup yang murahku menarik, yang diiklanin gitu. Misalnya kayak aku masuk satu bulan, eh nggak cocok aku keluar. Waktu itu grup sahamku sempat sampai 20 sih, pas awal-awal masuk ke pasar modal. Oke, berarti awal-awal ada grup sahamnya banyak banget, gimana langsung memutuskan, ah kayaknya saya cocoknya jadi scalper aja gitu? Oh, enggak justru mal, awal-awalnya itu aku masuknya kalau nggak blue chip swing semua. Swingnya yang jalannya agak lama tuh, misalnya kayak ya sebulan baru jalan gitu. Jadi, waktu dulu nggak, tapi memang aku dari dulu waktu awal-awal itu benar-benar suka mantau market gitu. Kok ini ada saham yang sehari naiknya bisa tinggi, tapi kan nggak berani masuk ya, awal-awal ya. Kok ini, kan orang sering bilang, eh jangan masuk saham gorengan, bahaya gitu-gitu. Jadi, pas awal-awal, ya aku menghindari yang kayak gitu, gitu. Oke, tapi lama-lama ternyata gorengan yang kolesterolnya tinggi enak juga ya? Iya, kan katanya kita harus mencari yang cepat kaya. Kalau misalnya cepat kaya, legal kan itu gorengan ya, legal banget gitu. Jadi, berapa lama berproses sehingga akhirnya banting sir, saya scalping aja nih, masuknya ke saham-saham third liner gitu? Oh, waktu itu kan cari-cari tuh. Waktu itu portal aku, aku tiap bulan sih return monthly-nya itu pasti ada. Tapi kayak misalnya, cuma dari total equity itu misalnya 3% sampai 5% monthly. Kan pinginnya dapatnya lebih banyak ya, jadi kayak bisa banting setir lah dari waktu itu bisnis, bisa survive di pasar saham. Itu yang aku bilang, aku cari-cari grup saham sampai menemukan yang cocok. Itu aku ada lumayan lama di satu grup. Terus di grup itu, ada satu orang yang kayaknya jago banget tradingnya. Dia analisanya bagus, terus bahkan kayak lebih aktif gitu dari ownernya. Terus, aku kan penasaran tuh, aku tanya dia, eh kok kamu jago banget sih trading, kamu belajar dari mana, masuk grup apa gitu. Terus, dia rekomendasikan waktu itu PPC, makanya waktu itu aku masuk di PPC sih itu. Harapan cari teman, omben, ya. Awalnya, dari aku, rekomendasi teman gitu. Ya, ini kayaknya omben lagi nonton, kayak mau sapa juga omben, kalau lagi nonton. Ini salah satu bagian dari omben. Nah, cerita soal jadi scalper. Nah, kalau misalnya scalping, berarti setiap hari, kayak unitas scalping. Iya, kalau scalping benar-benar kayak maso-market dari market buka sampai market tutup. Berarti sekarang daily life-nya trader? Iya, daily life-nya sama komputer sekarang. Liatin chart, gitu-gitu. Oke, liatin chart. Nah, kalau misalnya lagi scalping, apa sih indikator-indikator yang kayu nih perhatikan? Aku biasanya kalau misalnya kayak yang kemarin tuh kan lagi rame saham Bell ya, B-E-L-L. Itu kan dari keberapa hari, naik sehari bisa 10 persenan. Biasanya sih aku lebih mantap yang saham-saham seperti itu. Saham-saham yang memang lagi uptrend. Dan maksudnya setiap hari tuh ada kenaikan yang signifikan lah. Kalau kan kita scalping tuh harus di saham yang volatile ya, saham yang bergerak. Kita nggak mungkin scalping misalnya di saham yang diem, setiap hari naik 1 persen doang gitu. Jadi, aku justru carinya yang volatile gitu. Tapi volatile-nya jangan cari volatile yang downtrend ya. Harus cari yang uptrend. Soalnya kalau saham-saham yang kayak downtrend gitu susah dianalisa. Karena kita kadang-kadang dia cuma kayak teknikal rewan doang sebentar, terus melanjutkan tren besarnya ya, downtrend gitu. Oke, berarti kalau selalu setiap hari sebelum, mungkin pas pasar tutup, hari itu juga atau malamnya melakukan screening saham, apa yang lagi naik gitu gila-gilaan, besok akan dipantau oleh Kayunita. Iya, biasanya sih aku mantaunya kalau pas lagi trading itu di running trade. Tapi biasanya kalau malamnya carinya itu dari yang top gainer atau nggak, kita udah punya alih saham yang biasanya bandarnya baik istilahnya. Jadi lebih enak main di saham itu-itu aja. Kalau aku sih gitu ya, aku lebih suka main di saham yang aku udah ngerti pola pergerakannya. Atau nggak yang ya itu bandarnya baik. Jadi kayak bisa gampang kasih cuan lah. Bandar baik kayak Omen kayaknya nih, bandar yang baik. Jadi nggak suka banting ngeguyur ke bawah gitu ya, Kak. Anda ngeri ya, kalau sekali guyur bisa langsung ARB, terus dari ARB diangkat lagi ke atas sampai kuning, terus ARB lagi kayak gitu kan bisa bikin psychological terganggu. Benar-benar, jadi memang melihat juga beberapa indikator sebelum masuk. Nah, ketika misalnya masuk untuk trading nih Kayunita, selain memperhatikan volume, pasti melihat volumenya juga. Bisa diperhatikan nggak sih kalau buat Kayunita? Oh iya, justru kalau misalnya, kan biasanya kalau cara itu kita lihat malam. Setidaknya kalau mau satu, harus tahu supportnya di mana. Jadi lebih aman gitu. Ada range-nya kan, berapa sampai berapa. Misalnya supportnya kita tentu, misalnya 101-105. Berarti yang aman kita masuknya itu di daerah situ. Kalau misalnya mau masuk yang, misalnya kamu siapin porsi 10 juta, mau masuk yang agak gede itu di daerah support situ gitu. Terus, itu kan kalau dari Beethoven kelihatan ya, yang mana mau diguyur ke ARB. Misalnya kayak, apa ya, pas WIRG sebelum mau ARB hari pertama itu, sebenarnya aku udah kelihatan banget, oh kayaknya ini mau ARB nih. Tapi kan waktu itu, WIRG aku ingatnya swing ya. Jadi aku yaudah, biarin aja gitu. Tapi kelihatan banget mau ARB. Dan terus benar, kalau udah ARB hari pertama, biasa kan retail panik ya. Hari kedua, hari ketiga itu pasti ARB lagi. Biasanya gitu sih. Kalau kelihatan sih, saham yang mau dibanting itu, udah kelihatan tiba-tiba mulai dicabut pelan-pelan beatnya. Terus, ya kelihatan sih. Misalnya susah dijelasin. Biar teman-teman bisa belajar. Orang yang sering tanya, beat over yang bagus itu seperti apa? Sebenarnya sih setiap saat itu karakternya berbeda. Tapi yang menurut aku yang paling bagus, beatnya tebal. Terus overnya even tebal. Itu mulai ada yang haka, ada yang makanin. Jadi itu kita bilangnya formasi bagus gitu. Formasi, kalau kata ko emangnya formasi serang ya. Kayak apa, overnya tuh tetap dimakanin. Kayak dimakanin ada yang makan seribu, seribu, seribu gitu. Atau 500. Pokoknya ada yang makanin lah overnya. Oke, berarti itu yang harus diperhatikan juga. Nah, biasanya kan kalau dulu scalper itu juga memperhatikan broksum. Nah, sekarang kan ditutup broksumnya. Apa setelah market tutup, Kak Yunita ngecek juga broker semarinya? Oh iya, ngecek. Jadi kalau misalnya, misalnya sahamnya naik nih. Tapi yang kayak top buyer hari itu misalnya broker-broker retail kayak misalnya YP, PD, CC. Besoknya itu biasanya agak bahaya. Biasanya bisa dibanting. Karena kan kalau broker-broker itu kan berarti retail ya. Pemain besarnya justru yang hari itu top seller. Biasanya besoknya itu sahamnya pas opening itu naik sedikit terus dibanting. Biasanya gitu sih. Oke, nah itu tuh penjelasan dari Kak Yunita. Buat teman-teman juga kalau mungkin punya pertanyaan buat Kak Yunita, boleh ditaruh di Q&A. Ada di bawah situ, boleh tinggal diklik. Coba saya cek-cek dulu. Oke, belum ada. Kalau teman-teman mau bertanya, saya persilahkan. Tinggal taruh di kolom Q&A yang ada di bawah. Sebentar saya akan bacakan. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk men-screenshot live event ini. Untuk post di Instagram story-nya. Mention at joinjuans. Dan juga at dairinyubi. Tulis caption sekreatif mungkin. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi cuan. Nanti akan ada giveaway buku spesial buat teman-teman yang lagi menyaksikan Instagram live ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita soal diary scalper. Soal scalping. Nah, scalping kan juga bisa dikatakan butuh mental yang kuat juga ya. Butuh mental baja kalau bisa. Karena kalau misalnya sekali cut loss, gila-gilaan juga bisa cut loss-nya. Nah, kalau Kak Yunita membatasi, apa ya bisa dikatakan? Membatasi toleransi loss-nya itu berapa persen? Kalau aku sih sebenarnya aku lebih lihat ke buangan ya. Maksudnya kalau kelihatan buangannya udah mulai serem nih. Kayak bandarnya udah kelar lah istilahnya di samp itu. Aku langsung buki ke bawah. Nggak peduli maksudnya minusnya mau masih minus 6 persen. Kayak aku langsung buki ke bawah sih. Buki biasanya aku 2-3 tik di bawah bit yang tersedia gitu. Jadi udah pasti kejual kalau scalping. Aku nggak ada sih. Misalnya kan amannya itu sebenarnya 1-3 persen scalping. Tapi biasanya kalau di salam-salam tertentu ada bandarnya yang memang sengaja. Kayak udah tahu memang di psikologi jikalnya orang buang barang di situ. Biasanya dia justru sengaja turunin ke angka itu, terus diangkat lagi. Jadi aku nggak ada sih toleransi yang kayak misalnya patokannya 1-2 persen. Aku liatnya dari buangannya. Kalau memang kelihatan udah nggak kuat ya langsung buang lah. Nggak peduli minusnya berapa persen. Malahnya udah nggak gitu liat sih minusnya berapa persen. Yang penting kelihatan kayak bit overnya udah mulai nggak bagus ya. Aku langsung buang sih. Tapi kalau misalnya contoh yang tadi Kayunita juga bilang WIRG nih pada saat hari itu kan. Kalau saya nggak salah liat 16 persen terus dibuang. sampe ke bawah, sampe merah. Terus diangkat lagi sampe ke 14 persen terus dibuang lagi. Nah kalau Kayunita ada di contoh case-nya seperti itu. Kalau misalnya sudah tepe nih, apa bisa nyarok lagi di bawah untuk ikut naik ke atas gitu atau udah selesai aja sekali gitu? Kalau untuk WIRG ya saam IPO ya, saam yang baru listing. Untuk hari pertama sampe dia hari sebelum dia yang dibanting ARB itu, itu kan sampe uptrend banget tuh. Dari IPO naik terus berapa hari arah. Itu sebenarnya agak susah dianalisa. Jadi kayak misalnya kalau dia udah naik troutingnya gitu, aku pun agak takut sih. Kayak ngeri ya. Maksudnya kalau sekali dibanting itu udah berapa persen gitu loh. Makanya kan dari dia 1600 dibanting kan waktu hari itu langsung ARB kan. Maksudnya orang yang ambil 1600 kan pasti langsung minus banyak gitu. Kalau aku sih agak menghindari saham-saham IPO yang baru listing yang naiknya terlalu kencang. Kecuali kalau misalnya mau masuk ya cuma kayak tes seribu lot. Maksudnya yang angka yang kita siap hilang lah. Soalnya kan nggak gitu ngerti ya. Pola pergerakannya masih baru. Belum begitu bisa dianalisa gitu. Oke, contoh juga misalnya kalau kita lihat Bel yang kalau saya nggak salah dari hari Senin ya. Dia naiknya kalau saya nggak salah sampai dengan hari ini gitu masih. Hari Jumat ya. Pemain per Bel pertama hari Jumat. Oh iya dari hari Jumat pekan lalu gitu. Nah, kita ini merhatiin itu pada saat dia masuk jajaran Top Gainers. Terus yaudah Senin coba saya pantau lagi. Terus lihat indikator-indikatornya seperti itu. Jujur kalau untuk saham kayak Bel itu agak aneh. Bel kan dari lima puluhan ya kayaknya naiknya. Saya nggak salah ya. Bel itu aku sih nggak tahu ada apa. Tapi kayaknya itu masuk bolak-balik itu pasti cuan. Kayaknya ada mau ada corporate action atau ada something ya. Kita nggak tahu ya ada apa cerita di balik saham yang naik kencang. Tapi kelihatan itu maksudnya bandarnya baik. Guyurannya itu nggak kencang yang memang sengaja kayak nakutin, ngusirin gitu loh. Kayak dia turun itu kayak cuma turun 1-2 persen terus naik lagi gitu. Yang saham kayak gitu lebih gampang untuk dianalisa. Kalau mas kaping pun kayak lebih aman gitu sih. Kalau bisa gitu lebih enak. Kalau misalnya bolak-balik TPD, misalnya TPD 90 terus masuk lagi di 80-an. Yang hari pertama ya. Terus apa? Kalau aku sih gitu bolak-balik ya. Gimana ya jelasin? Kayak bolak-balik gitu. Jadi mending bolak-balik, yang jelas cuan dia mari gitu. Iya, justru. Makanya ini aku, aku kan akhirnya mencoba swing. Kan kalau scalping kan kita harus mantauin layar terus nih. Kan kalau singang katanya lebih santai gitu. Tapi ternyata aku kurang coba cok di swing. Jadi kayak misalnya cuan scalping aku selalu abis sama swing. Swing yang tergerus kan kita pikirnya swing toleransi. Cut lossnya panjang gitu. Pas yang kemarin yang kayak call gitu dibanting. Kan berapa hari itu dibanting-dibanting terus. Ademr dibanting? Kenapa? Ademr dibanting tiap hari. Tiga hari kalau saya nggak salah. Atau dua hari gitu. Kayak ademr. Kemarin sempat kan inko teens. Yang gitu-gitu kan dibanting semua ya. Kalau yang orang swing kan itu pasti ngeri ya. Yang waktu yang keluar. Yang larang ekspor call. Itu kan besoknya ARB semua ya sahamnya. Gitu sih. Jadi maksudnya. Ya teman-teman disini harus menemukan style yang memang cocok buat teman-teman. Kayak misalnya aku personally merasa aku kurang cocok buat swing. Kayak mental aku nggak kuat tuh. Kayak misalnya. Udah misalnya udah cuan nih. Cuan 4%. Tiba-tiba dibanting besoknya minus 7%. Itu menurut aku sih orang yang swing justru mentalnya lebih kuat daripada scalping. Karena kan kalau scalper hari itu kelar ya. Udah kelar jual. Jadi kayak cashnya balik full gitu. Kalau swing kan berarti cash kita ketahan di saham kan. Dan maksudnya sahamnya itu kayak naik turun gitu. Malah lebih banyak dramanya menurut aku sih. Jadi harus teman-teman harus nemuin style yang cocok aja buat teman-teman. Kalau mau trading. Oke. Berarti memang menemukan style yang paling cocok aja. Kalau scalping ya ibaratnya bertaruhnya hari itu setelah selesai lapat selesai gulung tikar gitu ya. Iya. Kalau kayu nita ini dalam sehari misalnya dalam satu kali jam marted sesi pertama misalnya. Bisa berapa kali scalping gitu. Atau berapa saham yang bisa di scalping. Aku biasanya kelar satu saham baru pindah ke saham lain. Soalnya aku kurang bisa mantau kayak dua sekaligus. Soalnya kan aku pakainya kalau di OLT namanya fast trading. Fast trading itu kan cuma per saham. Kita bit overnya cuma per saham. Jadi aku kelar satu saham dulu baru pindah saham lain sih. Kalau untuk scalping. Tapi dalam sehari biasa ada batasan gak? Maksimal berapa saham gitu. Atau ya sepucuannya aja. Kalau aku biasanya bolak-balik saham paling banyak tiga kali. Biasanya keempat itu. Gak tau ya keempat itu kayak pasti suai gitu loh. Keempat pasti loss. Jadi aku bisa batasin sampai tiga kali aja. Terus porsi masuknya. Misalnya yang pertama kamu masuk seribu lot. Yang kedua itu udah lebih dikecilin. Misalnya yang kedua 800 lot. Yang ketiga itu 500 lot. Jadi maksudnya cuan pertama kamu gak hilang. Sama bolak-balik kamu yang sampai yang terakhir. Gitu sih kalau aku. Berarti memang sudah membatasi hal itu ya. Jadi kalau misalnya kayak Mita masuk. Masuk pertama 10 ribu lot. Yang kedua cuma 7 ribu. Yang ketiga cuma 5 ribu. Jadi enggak. Jadi cuannya gak bakal tergerus gitu ya Kak. Iya. Dan kan lagi pola kalau misalnya kita tektokan begitu kan. Berarti sahamnya. Makin hari makin naik kan. Kan kalau dari atas dibantingan itu lebih gawat ya. Jadi usahain kalau misalnya udah yang bolak-balik. Yang lebih banyak. Yang ketiga. Itu udah harus lebih kecil sih lotnya. Daripada yang pertama atau kedua. Gitu sih. Kak. Kita angkat pertanyaan dulu ya. Soalnya ini udah banyak banget. Ternyata yang di kolom Q&A. Kalau buat teman-teman juga yang mau bertanya ke Kak Yunita. Boleh langsung aja taruh di kolom Q&A-nya. Kita tunggu tentunya. Oke. Saya naikin dulu satu-satu ya. Nih. Setiap end of day. Apa selalu jual saham scalping-nya? Atau ya. Ini juga mungkin ada yang bertanya. Kalau misalnya pas beli sahamnya. Tiba-tiba arah. Arhnya arah ke kunci ya Kak. Artinya arah mentok terus arah. Sampai si dua juga arah-arah terus. Gak turun-turun. Nah apa dijual atau yaudah biarin dulu besok baru dijual gitu. Besok pagi. Kalau arah ke kunci ya besok dong. Kan kalau misalnya arah ke kunci besok pasti naik lah. Minimal 2-3 persen pas didapat gitu. Berarti tetap bisa juga sahamnya bermalam ya. Yang penting syaratnya arahnya ke kunci. Iya. Tapi biasanya sih aku agak penakut ya. Kalau arah ke kunci gitu terus kelihatan kayak yang arahin satu broker yang cepat banget besok paginya. Kelihatan kan yang misalnya yang dari tadi sekali haka banyak. Terus ganjelannya 50 ribu lot kayak gitu. Aku biasanya utah buang setengah sih. Besoknya baru jual sisanya gitu. Sedangkan udah amanin cuan. Oke. Nice. Halo? Oke ini kayaknya lagi yang gak telpon sebentar ya teman-teman ya. Oke. Gak apa-apa oke oke. Kita lagi-lagi. Kepertanyaannya ada lagi. Nah. Cara liat buangan besarnya itu dimana? Cara liat buangan besar itu. Kalau misalnya dia itu sekali buang tiba-tiba 5 ribu. Misalnya bit overnya itu cuma per tik itu 10 ribu. Sekali buang itu kayak 5 ribu. 5 ribu. Kelihatan banget kayak udah mau buang barang. Kayak udah mau selesai gitu. Atau gak sekali buang diguyur 2-3 tik ke bawah. Biasanya itu aku udah mulai sani. Kabur gak ya? Kayak gitu. Nah itu tuh buat pertanyaan. Nih ada pertanyaan dari kodanil. Besok bakal sell off gak kak? Karena besok kan hari selesai. Oh apaan nih? Oh apaan nih? Oh. Maksudnya market bakal. Bebersih porto. Jadi udah membersihkan porto-portonya. Iya membersihkan dosa-dosa lama udah yang keliatannya udah kayak apa? Minusnya udah dalam. Udah lah cut-cut semua. Nanti mulai baru lagi bulan Mei gitu sih. Aku tadi banyak juga sih cut loss yang keliatan. Ini kayaknya apa namanya? Oke. Kayu Nita kayak... Oke. Tadi ada agak keputus-putus kak. Agak kepotong-potong suara Kayu Nita. Iya. Ini agak jelek. Sorry ya. Wifi-nya agak jelek disini. Oke. Nah. Kita lanjut lagi. Nah kalau itu Kayu Nita udah mulai bersih-bersih porto. Kalau saya pekan ini gak melakukan transaksi apapun. Karena yaudah udah selesai. Karena kan udah merealisasikan keuntungannya. Naring-naring duit-duit. Yang abis swing. Naring aja. Nah gitu tuh. Jadi biar bisa dinikmati di tunjangan hari layak. Lumayan kan? Iya bener. Itu yang mau harus kemarin tuh. Supaya bisa masuk besok kan terakhir. Eh gak tau sih tergantung seboritas ya. Tergantung sebenarnya. Tergantung plan orang masing-masing ya kak. Mau gimana tuh mau dinikmatin kapan. Cuman ya kalau saya nikmatin pas lebaran aja. Oke. Kita naikin lagi pertanyaannya. Nih. Gimana cara kakak menentukan titik entry dan exitnya gimana? Terutama exit profit taking. Nah ini yang sering ditanya orang nih. Profitnya kayak gitu sih. Oke. Kak kalau buat scalping. Lihat chartnya menitan juga gak? Pakai chart menit. Aku sebenarnya kalau udah pas hari tradingnya itu. Aku udah gak gitu liat chart sih. Biasanya liatnya chartnya semalam. Kecuali emang saham baru. Yang tiba-tiba banyak banget di running trade. Nah kalau kayak gitu baru liat chart lagi sih. Biasanya gak jauh-jauh dari support lah kalau mau haka. Atau enggak misalnya menarik banget. Kita haka sedikit aja duit yang kita udah siap untuk hilang lah gitu. Misalnya mau masuk seribu lot. Udah tinggi nih. Kita menarik banget masuk-masuk aja seratus lot dulu gitu. Jadi scalping itu sih sebenarnya menurut aku kayak art ya. Kayak seni. Gak ada patokan apa ya. Harus masuk begini-begini-begini. Gak ada. Setiap saham itu berbeda. Saham itu bagi aku kayak manusia. Ada karakternya. Ini karakternya karakter bandarnya ya. Jadi maksudnya ada bandarnya galak. Ada bandarnya baik. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar di satu saham sampai pro. Ya maksudnya saham yang itu-itu aja. Jadi kalian ngerti cara bandarnya bekerja. Gitu sih. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Udah dijawab sama Kak Yunita. Kita naikkan lagi pertanyaannya. Ci, cara tap reading yang efektif itu bagaimana sih menurut Cici? Apakah ada tips? Latihan. Seriusan latihan. Gak ada. Ya misalnya yang standar simpelnya itu harus minimal tahu teknikal analisa yang paling simpel. Tahu support sama resistnya di mana. Jadi kalau misalnya masuk di support itu lebih aman. Kalau misalnya Kak Los itu pasti gak terlalu banyak orang masuknya di support. Kalau support kan biasa orang bilang ya area yang aman ya buat masuk. Terus apa lagi ya. Oh kalau latihan pakai lot kecil yang kalian siap hilang. Nanti kalau misalnya udah konsisten nih cuannya selama beberapa bulan. Nah itu baru boleh naikin modal. Selama maksudnya masih belum konsisten cuan. Jangan pernah top up sih. Tapi kalau Kak Yunita sendiri dari awal sampai dari awal scalping gitu. Kan pasti coba-coba dulu, coba-coba dulu. Nah berapa bulan tuh baru naikin modalnya? Konsisten cuannya terus naikin modalnya? Aku jujur waktu itu, aku naikin modal itu di 2021 Januari. Itu aku naikin modal karena buat masuk saham farmasi. Aku ingat banget. Situ saham farmasi dibanting ARB kayaknya berapa hari ya? 15 hari gitu. ARB terus. Jadi dari situ tau banget. Gak top up lagi sampai sekarang. Gitu sih aku. Jadi waktu itu kena loss yang dalam kan. Kehabis 60% dari equity. Jadi dari situ aku memutuskan, oh gak aku akan trading dengan duit sisa ini. Aku gak mau top up lagi. Sampai semua loss aku balik. Dan dari situ aku gak pernah top up lagi sih. Dari yang terakhir Januari 2021 itu. Oke. Sampai terakhir dari Januari 2021 sampai sekarang. Gak pernah top up sama sekali. Gak pernah. Tarik. Tarik duit ada. Top up udah gak? Oke. Berarti cuannya konsisten ya. Konsisten kalau dirata-ratain. Konsisten. Kan jadi gak pernah top up. Duitnya berkembang terus. Selamat, selamat, selamat. Iya. Karena marah aku kalau misalnya kita dari yang. Aku kan loss gede banget tuh. Yang aku abis top up. Gimana kita mau top up lagi. Sedangkan dengan duit segitu aja. Kita masih loss. Kan orang sering nanya nih. Apa aku perlu top up ya? Aku lagi loss banyak nih. Justru karena kamu lagi loss banyak. Dengan duit segitu aja. Kita belum bisa profit kan. Masa kita harus top up lagi gitu loh. Jadi mending pakai duit yang tersebut itu. Belajar benar-benar. Ya dari situ kita baru. Apa ya. Mengembalikan loss yang. Kalau misalnya kita belajar benar-benar. Aku yakin sih. Yang loss yang kemarin yang besar itu. Pasti bisa balik sih. Aku lama juga sih. Lama gak sih sebenarnya. Ngebalikin keadaan itu? Lumayan lama. Aku dari Januari itu kan lossnya gede ya. Aku baliknya itu kayaknya 4 bulan. Baru bisa balik. Terus dari 4 bulan balik itu kan udah mulai ada kepercayaan diri ya. Itu masuknya mulai lebih banyak. Makanya jadi bisa cepat balik lah. Karena kan udah mulai pede lagi nih. Jadi masuknya udah lebih banyak lagi lotnya. Kalau boleh tahu berapa persen nih Kak. Kalau pernah lossnya. Persen-persennya. Kena mental gak? Ini pertanyaan dari Gus Wis. Kena mental banget. Aku lossnya kayaknya 70 persen equity. Itu maksudnya baru top up loh. Maksudnya kan kita kayak baru top up. Terus tiba-tiba ARB terus kan. Maksudnya mau cut loss juga gak bisa cut loss waktu itu. Yang sama formasi beneran. ARB terus setiap hari open-open ARB gitu. Jadi ya bener-bener belajar banget sih waktu itu. Itu menurut aku kejam lah di IHSG tuh. Bandar formasi. Waktu itu. 70 persen. Terus membalikan kepercayaan. Jadi positif. Terus akhirnya cuan konsisten. Iya. Wah. Kayak harus tepuk tangan nih buat kakak Yunita. Selamat-selamat. Sangat konsisten tentunya ya. Nah ini kita baca lagi pertanyaannya buat teman-teman juga yang mau taruh pertanyaan di kolom Q&A ya. Jangan di kolom komentar. Biasanya kelewat gitu. Boleh taruh di kolom Q&A. Jangan lupa juga buat teman-teman screenshot live event ini. Post ke Instagram story-nya. Mention ke Join Chwans dan juga diari Newbie. Nanti dapet buku menarik tentunya dari kita ya. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Join Chwans ya. Jangan lupa untuk download aplikasi Chwans ya. Di App Store atau tidak di Google Play Store Hamo. Kita baca lagi. Kalau market rally tapi nggak pegang barang. Enaknya hakka porsi kecil atau setengah? Maksudnya yang rally marketnya atau sahamnya nih? Saham yang dianggap itu? Kalau saya narik kesimpulannya ini mungkin kalau melihat saham-saham lagi rally nih. Terus lagi nggak pegang barangnya gitu. Enaknya hakka porsi kecil atau setengah aja? Kalau aku sih pasti aku hakka porsi kecil aja sih. Karena kan kalau misalnya udah rally berarti harganya udah tinggi. Aku bukan tipe yang kayak arah hantar atau apa. Nyalinya nggak sebesar itu. Aku lebih suka kayak apa? Ambil di bawah atau nggak? Kalau hakka-hakknya ya 20% porsi aja. Misalnya mau masuk 1000 lot. Hakkanya 200 lot aja gitu. Oke tapi pernah nggak sih misalnya. Kak kalau swing kan mungkin ketika dia beli. Dia masih punya modal buat average down, average down. Kalau si kayu nita nggak pernah average down. Berarti sekali misalnya buat diniatin scalping yaudah. Kalau misalnya turun di cut loss. Kalau naik di tepe. Kalau aku nggak pernah all in kan kalau di kompetisi kemarin kan all in terus. Karena kan kalau orang sering tanya tuh di kompetisi kenapa returnnya bisa banyak. Ya karena kan kita pakai modal kecil. Jadi kita kayak lebih berani aja masuk kayak. Masuk all in kan waktu itu pakainya cuma 10 juta ya. Jadi waktu itu 10 juta aku dapat. Itu kan maksudnya dari account yang biasa aku pakai. Jadi dapat margin juga. Jadi marginnya kalau nggak salah tergantung saham lah. Ada yang kali 2, kali 3. Jadi aku pakai margin terus. Jadi all in-nya all in margin. Jadi naiknya itu cepat komponinya. Dan waktu itu marketnya lagi bagus. Kalau market sekarang. Ya aku pasti nggak bisa juga sih. Market sekarang bulan ini apalagi susah banget. Kan orang sering curah ya. Kok ini market susah banget. Iya memang market sekarang itu susah banget. Aku juga bulan ini monthly-nya masih lost kok. Jadi kayak teman-teman yang lagi lost ya semangat. Semua merasa susah. Market yang April ini gitu. Oh iya terus. Oh iya aku kalau masuknya di account yang biasa aku pakai. Maksudnya account besar ya. Aku langsungnya pakai porsi. Misalnya kayak yakin banget. Biasanya aku 40%. Kalau nggak yakin banget maksudnya 20%. Terus kita tunggu di area-area yang kelihatan supportnya. Kalau kamu scalping kamu nggak perlu lihat chart lagi. Lihat aja di beat yang tebal-tebal. Aku biasanya antrenya di situ sih. Biasanya nggak mungkin jebol. Atau antrenya satu tick di atas yang beat yang tebal. Kalau mau. Biasanya kan kalau event dia naik kencang. Dia pasti ada turun dulu sedikit baru naik lagi kan. Aku antrenya di beat yang tebal di satu tick di atasnya. Biasanya gitu sih. Oke. Berarti kalau misalnya sekali masuk. Misalnya dari total modal 100%. Nggak semua dihantam gitu ya. Langsung all in modalnya gitu. Aku biasanya pakai 30%, 40%, 40% atau enggak. Tergantung sih bisa 20%, 40%, 40%. Tergantung saham ya. Lihatnya karakter sahamnya ini seperti apa. Atau enggak kalau misalnya saham yang kayak udah setiap hari kita pantau. Ya aku maksudnya lebih banyak. Kadang-kadang maksudnya udah 60%, 70%. Kayak tergantung sahamnya aja. Tapi kalau misalnya saham yang kalian nggak yakin. Kan ada insting ya kita. Oh ini kok kayak mau-mauin diguyur. Tapi kok penasaran ya. Kayak bisa naik masuk kecil aja 10% atau 20%. 10% modal gitu sih. 20% alokasi yang ingin dimasukin ya. Bukan 20% equity. Oke. Ini ada pertanyaan Kak. Untuk target gain monthly scalping itu berapa persen? Kalau tadi kan bilang kalau bulan ini monthly-nya masih. Tapi ada target nggak sih biasanya naruh buat monthly-nya? Aku sih nggak ada target monthly persenan ya. Tapi aku ada target daily-nya. Target daily. Aku misalnya 1 juta gitu. Aku ada target daily-nya. Jadi biasanya kalau target daily-nya udah kecapai. Aku hari itu udah agak lebih santai. Jadi kayak oh liatin aja gitu sih. Oke. Tapi ada tuh biasa nih. Ini nggak bisa dihindari nih nggak ya. Targetnya misalnya sehari 1 juta nih. Udah capai. Tapi gatel nih kayak. Ah kayaknya bisa nih lagi scouting nih. Pas masuk ternyata kegulung sejutanya. Gimana tuh? Biasanya sih aku kalau masuk lagi nggak sebesar yang aku masuk pertama. Jadi kalau misalnya loss pun nggak sebanyak yang pertama. Kecuali emang market lagi jelek banget ya. Dan maksudnya ini yang aku learn akhir-akhir ini sih. Kita harus tahu kapan harus stop. Aku merasa akhir-akhir ini aku juga lumayan over trading. Kalau nggak trading itu kayak. Aduh tangan gatel banget nih. Aduh kok kayaknya harus trading nih. Kalau nggak kayaknya aduh hidupku suram gitu-gitu. Jadi kayak. Ya itu nggak bagus juga sih. Aku merasa kita harus learn kapan harus stop. Dan merasa oh enough gitu. Untuk hari ini enough. Dan misalnya kalau misalnya kita kayak masuk. Hari itu kayak suwek banget. Masuk apa aja. Uh kok loss. Misalnya even lossnya kayak misalnya cuma 1%-2%. Tapi masuk apa aja loss. Itu maybe kita harus take a break dulu. Buat saat itu. Dan udah hari itu tutup market aja. Jalan sama teman kayak atau apa. Jadi maksudnya. Jangan sampai. Apa ya. Jangan sampai kayak ngoyo banget. Harus trading. Harus maksain. Oh hari ini harus trading. Harus cuan. Itu kayak bikin psikologis makin rusak. Dan kalau psikologis makin rusak. Kita makin nggak pede sama analisa sendiri. Itu yang aku rasain akhir-akhir ini. Oke. Berarti. Kalau udah sekali cut loss. Udah selesai gitu. Atau. Bisa toleransi sampai 2 kali. Kalau misalnya memang masuknya 2 kali. Loss-loss. Yaudah tutup aja dulu. Hari ini nggak trading lagi. Aku toleransinya 3 kali sih. Aku coba di 3 saham lah. Misalnya. 3-3 nya aku masuk. Semuanya. Loss. Yaudah. Hari itu aku inak. Berarti memang. It's not my good day aja gitu. Kan. Kita harus. Mengerti market itu kan. Akan selalu buka. Kecuali nanti liburannya libur panjang. Jadi. Ya. Cuan itu. Masih bisa didapatkan esok hari gitu. Kita nggak perlu. Kayak apa. Ngoyo banget ya. Oh. Pokoknya hari ini mau nggak mau. Gue harus juan nih. Kan aku dulu begitu tuh. Maksudnya. Ya. Ini cerita aja. Sharing aja. Ya. Jadi. Jadi. Seharian kayak. Jadi bad mood. Jadi. Maksudnya kayak. Apa ya. Kita kan nggak bisa kontrol market ya. Yang kita bisa kontrol kan diri kita sendiri gitu. Jadi. Kalau merasa memang. Marketnya nggak bagus. Akhir-kurangnya market agak sepi ya. Maksudnya kayak. Orang-orang udah pada mau liburan. Mungkin bandarnya pun udah. Udah liburan ya. Jadi maksudnya. Ya udah. Nggak perlu maksain trading gitu. Oke. Nggak perlu dipaksain trading. Kalau memang lagi marketnya nggak bagus. Terus juga. Kalau udah. Loss. Beberapa kali. Coba take a break dulu. Karena jangan sampai kita over trading. Gitu ya Kak. Nah. Ini berarti menjawab juga pertanyaan. Kalau misalnya. Seorang scalper itu. Ada yang mengatakan kan. Kalau ya udahlah. Kalau scalper. Tinggal lihat aja yang lagi. Di running trade. Atau apa yang ada di top gainers. Terus dipantau aja. Lagi besoknya masuk. Beli, cuan, jual gitu. Tapi tetap juga. Harus memperhatikan kondisi market. Hari itu. Dan juga kondisi. Utamanya mungkin kondisi makro ekonomi ya. Sentimennya lah. Melihat kondisi penunjang dari pasar juga. Kayak gitu juga ya Kak. Betul. Karena kalau misalnya marketnya lagi jelek. Kita nggak bisa lawan market. Misalnya. Kayak kemarin ya. Yang pas apa. Goto dibanting. Terus. Mulai kan itu. Blue chip-blue chip lain juga. Mulai dibanting. Terus mulai nih. Tiba-tiba kok. Sam pada merah-merah semua. Ya kalau kayak gitu ya. Jangan lawan market gitu. Udah kelihatan banget kan. Semua sam itu lagi dibanting. Yang paling yang diangkat waktu itu ya 1-2 sam doang kan. Yang gorengan banget. Ya. Jangan lawan market. Jangan maksain. Mau masuk malahan. Kalau kayak gitu kan. Orang sering bilang kan. Eh ini saatnya nih. Beli gitu. Ya mungkin kalau niatnya. Yang panjang ya bagus. Coba aja beli 10% dulu. Tapi kalau untuk kita yang scalping. Ya agak ngeri juga ya. Kan ada yang waktu. Yang pas dibanting itu. IHSG mau 2%. Itu kan mostly ada merah semua ya. Kayak 400.000 merah semua gitu. Ya udah kayak gitu. Nontonin aja dulu. Jangan maksain masuk. Oke. Ini ada pertanyaan Kak Yunita. Kak Yunita ini tipe scalper yang gimana? Apa beli waktu lagi fase sideways? Atau pas break sideways? Atau seperti apa? Aku dua-duanya. Kalau misalnya saham yang agak bagus ya. Misalnya kayak Esa gitu. Dia BO ya aku ikut masuk juga. Kalau misalnya saham-saham yang agak gorengan-gorengan banget. Ya aku lebih suka beli di bawah sih. Kan biasanya kalau udah sideways panjang. Dia udah mau break juga kan biasanya kan. Kalau break dia punya sideways. Biasanya aku masuk juga sih. Tapi aku lebih suka kalau yang gorengan banget. Masuknya yang BOW. Buy on weakness. Oke. Kalau gorengan banget. Buy on weakness ya. Ini Kak Yunita. Ini ada pertanyaan lagi. Banyak banget pertanyaan buat Kak Yunita. Kak Yunita kriteria screening hariannya gimana? Apakah liat chart harian? Atau top gainers tadi juga udah dijawab. Tapi mungkin bisa diulang lagi Cik. Kalau top gainer aku liatnya malam-malam sih. Atau enggak pas abis market tutup. Tapi biasanya aku liat malam-malam. Terus liat aja. Kalau misalnya kelihatan broxumnya yang akum hari itu bagus. Berarti besok itu bisa dipantau lagi. Pasti ya adalah naik berapa persen gitu. Bisa dipantau sih. Kalau liat dari top gainer. Sama liat dari chart juga. Misalnya chartnya juga bagus kan. Uptrend gitu. Bisa dipantau di situ. Kalau misalnya yang kayak aku enggak pantau sama sekali. Terus liat tiba-tiba di running thread. Rame nih. Oh ini-ini terus muncul. Aku sering bilang bandarnya mulai marketing. Kayak di HK satu-satu lot. Itu kan berarti dia apa ya. Pingin dilihat ya. Sahamnya pingin dilihat ya. Ya aku langsung ke saham itu. Oh kok kayaknya menarik. Ya coba aja masuk misalnya. Berapalah. Yang kita siap hilang. Siap hilang lah. Misalnya 10 persen dari yang kita siap masuk di satu saham. Itu sih. Oke. Seperti itu. Ini saat entry di support. Kemudian kondisi saham profit. Cara TP-nya bagaimana. Apakah liat resistnya juga. Atau seperti apa. Kalau aku salah. TP bertahap. Kalau saham scalping. Jadi TP-nya misalnya. Ada seribu lot nih ya. TP-nya per seratus lot. Lihat. Lihat lah. Kalau dia masih kuat. Ya tahan aja. TP-nya kecil-kecil aja. Seratus lot. Seratus lot. Gitu sih. Dan lagi aku bingung. Kan misalnya orang sering tanya. TP-nya gimana nih? Ya kan sebenarnya udah cuan ya. Tergantung kerelaan hati kita. Kita mau cuannya berapa ya. Kalau misalnya kalian merasa. Aduh kok aku deg-degan nih. Kayak mau naik mau turun. Kan udah cuan. Ya menurut aku kalau mengganggu psikologis. Ya jual aja gitu. Kan udah cuan juga. Bingung loh. Maksudnya cuan aja ditanyain gitu. Ya kalau loss ya. Wajar tanya. Kalau cuan ya. Kita kerelaan hati aja. Mau cuannya berapa. Itu sih. Oke. Kita lanjut lagi. Ini antrian pertanyaan buat Cici. Ini banyak banget jenarnya di kolom Q&A. Gimana cara analisa broker summary setelah market tutup. Lihat berapa hari kebelakang. Tergantung. Kamu masuknya saham apa. Terus mau trading plannya seperti apa. Misalnya mau masuk untuk swing atau scalping ya. Kalau scalping gak perlu lihat terlalu jauh ke belakang ya. Paling 1-3 hari atau 1 minggu ke belakang lah. Kalau misalnya mungkin mau swing. Ya liatnya bisa lebih panjang gitu. Oke. Tapi kalau sekarang masih ada porto swing-swing juga sih? Atau udah direalisa semuanya? Ada WIRG. Itu dari minus sih. Hari ini udah jadi plus. Dari waktu itu belinya pas yang di hari dibanting dia ARB ya? Oh enggak. Itu makanya yang aku bilang ya. Kadang-kadang swing bagi aku agak sedikit merusak psychological. Karena kan waktu itu pinginnya swing ya. Aku ada di harga 1-1.60. Pas dia di 1.600 padahal itu udah cuan banyak ya. Udah 30-an persen kayaknya. Tapi pikirnya kuat nih. Mau swing nih. Mau sok-sokan swing kan. Ya benar kan. Udah kelihatan banget pada waktu itu kelihatan banget mau ARB. Tapi enggak. Aku mau mencoba swing. Benar. ARB berapa hari lagi. Jadi kayak ya sebenarnya makanya sih carilah trading style yang benar-benar pas untuk kalian. Aku waktu itu nyesel banget sih. Aku weirdnya dari cuan 30-an persen sampai di ARB tadi pagi. Kan ARB juga tuh sebelum dia bangun. Itu loss-nya udah 20%. Dari plus 30% jadi minus 20%. Jadi kayak ya gitu harus tentukan style yang benar-benar pas buat kalian. Ya kayak aku bagi aku sih yang swing kayak gitu merosak psikologis ya. Udah dari cuan terus jadi loss-nya banyak lagi minus 20%. Terus enggak bisa dijual ARB kan berapa hari gitu sih. Iya. Jadi memang harus menentukan tipe style tradingnya tuh mau seperti apa itu tuh yang harus teman-teman perhatikan juga. Ini kan kalau kita lihat bulan Mei. Ya bulan Mei bulan depan. Kita besok adalah hari terakhir nih. Sebelum kita libur panjang. 11 hari kalau ya seminggulah kita liburnya. Tapi kalau total-total Sabtu Minggu 11 hari panjang banget. Beberapa juga udah mulai merealisasikan cuannya di bulan April ini. Biasanya juga kalau bulan Mei itu terjadi sell in Mei. Nah kalau untuk scalper lebih aktif kah trading di bulan Mei atau seperti apa? Wah aku justru malah akhir-akhir ini baru tau ada sell in Mei. Tapi kayaknya ya nggak tau ya. Mungkin aku berpikir kayak gini sih. IHSG kan udah tinggi nih ya. Jadi memang pasti dia akan koreksi dulu sih. Aku nggak tau apa itu ada hubungan sama sell in Mei atau nggak. Tapi ya itu IHSG udah tinggi. Pasti yang naik tinggi akan koreksi gitu. Oke berarti tetap juga memperhatikan keadaan market. Kalau memang market yang nggak bagus yaudah. Berarti lagi nggak trading gitu ya. Nggak scalping. Tapi kalau bagus yaudah kita scalping aja. Kayak gitu ya Kak? Paling enak kayak gitu sih aku liat kayak apa yang scalper-scalper idola ya. Kayak misalnya Mas Bukti, Ibu Risalia gitu-gitu. Mereka kan beneran kan ya. Maksudnya yang hari itu selesai gitu. Itu kayaknya lebih apa ya. Lebih enak nggak sih kayak besok itu mulai hari baru lagi. Fresh lagi gitu sih. Bener. Jadi kalau hari ini ada cut loss dilupain. Tidur. Besoknya mau mulai hari baru lagi. Mencari. 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 Tempat cuan baru. Karena banyak banget saham. Di semuanya kita bisa cuan. Yang penting bener aja caranya. Bener nggak Kak? Iya. Terus sama money managementnya bagus ya. Pasti. Pasti cuan sih menurut aku. Paling penting ya money management juga kalau masuk saham. Iya. Kalau Kak ini tak money managementnya seperti apa? Iya. Itu aku bilang tadi tergantung saham. Ada yang aku masuk 20, 40, 40. Atau nggak 30, 40, 40. Tergantung saham sih. 30, 40, 30 gitu. Oke. Atau nggak. Sudah cek ya. Masuk dikit aja lah. Yang penting ada cuan dikit kan lumayan. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak. Seumpaham masuk lalu offernya diisi terus. Tapi masih ada perlawanan buy terus. Apa indikasi ini bagus atau seperti apa? Tergantung. Tergantung bidnya juga. Kalau misalnya offer dimakan terus. Tapi diisi terus. Diisinya banyak. Itu bisa jadi bandarnya lagi jualan. Lagi jualan barang ke retail. Atau nggak. Misalnya diisi tapi kayak dimakan terus. Dan bidnya itu kayak bid asli ya. Bid yang tebal. Itu bagus malah. Jadi maksudnya itu ada memang ada apa ya. Demandnya tinggi gitu. Itu pasti biasanya yang naik lumayan kencang sih. Kalau kelihatan di offernya itu diisi tebal tapi dimakan terus. Atau bagaimana ya jelaskan. Agak beda ya kalau misalnya yang bandarnya jualan. Misalnya dia sekali masuk Rp10.000. Dia kayak memang mau buang gitu. Aku kurang bisa jelasin sih gimana. Maaf. Oke. Jadi seperti itu tuh teman-teman. Jadi memang memperhatikan juga beat overnya. Kadang juga tuh biasa ya. Misalnya beatnya banyak banget. Biasanya kan juga ada effect beat ya. Tebal-tebal nih beatnya. Tiba-tiba kalau beatnya hilang. Misalnya dari Rp10.000 terus tiba-tiba jadi Rp100.000. Itu juga harus diantisipasi ya. Malah ya aku bilang kayak apa scalping itu seni loh. Setiap saham itu beda. Oke kayaknya. Sinyal dari Kak Yunita ini agak. Halo. Boleh diulangin. Tadi ada gangguan. Oh. Maksudnya. Apa scalping itu kayak art aja. Jadi kalau misalnya. Ada saham-saham tertentu. Yang misalnya. Beatnya mulai dicabut tuh. Tapi dicabutnya misalnya. Per Rp10.000. Per Rp10.000. Itu dia lagi mau abisin barang. Kalau misalnya. Tiba-tiba langsung plek. Hilang semua. Nah itu bahaya sih. Itu. Biasanya aku langsung buki juga sih ke bawah. Itu yang beneran. Ya udah kayaknya. Udah mau selesai. Ada beberapa saham yang karakternya seperti itu sih. Tapi. Kan gak boleh dikasih tau ya sahamnya apa. Sebenarnya. Kalau kasih tau. Sahamnya. Ya orang. Nanti bisa liatin. Oh. Berarti ini yang main. Pemainnya ini. Jadi misalnya kelihatan sih. Misalnya saham yang biasa dimainkan oleh. Satu sosok tertentu. Cara mainnya sama. Setiap sahamnya sama. Cara mainnya gitu. Jadi kalau misalnya. Kalian mau tau cara kerja bandar ya. Udah. Pantengin aja satu saham. Terus liat. Pas dia lagi naik kencang. Terus guyurannya gimana. Itu jadi tau. Oh ini ternyata yang. Guyuran bandar gitu. Oke. Jadi memang. Ya. Apa ya. Pengalaman. Tidak bisa. Apa ya. Tidak bisa. Dipungkiri gitu ya. Karena kita melihat. Setiap hari. Memantau setiap hari. Sampai-sampai kita hafal gimana. Trend dari saham itu. Jadi kita tau kapan. Gimana nih tipikal saham itu. Bener gak kak? Iya. Betul. Hai kok M.Y. Apa kabar? Ini ada kok M.Y. Terima kasih sudah nonton. Ini kok M.Y. Adalah idola kita semua. Terima kasih sudah nonton. Wah harus kapan-kapan ini diundang di join to once nih. Kok M.Y ya. Oke. Kita angkat lagi pertanyaannya. Ini masih banyak banget sih. Oke. Saya naikin ini dulu. Cik. Thank you untuk jawabannya. Cik, kalau buy on weakness itu apakah masuknya dibeli saat di resisten terus beli saat di resisten. Saat dia retrash habis break out. Itu tuh pertanyaan panjang soalnya. Buy on weakness itu sebenarnya dia. Apa ya. Saham yang lagi. Ini mau masuk apa nih swing nih ceritanya. Atau scalping. Kayaknya dia scalping. Dia gak bilang sih sebenarnya. Kalau misalnya yang buy on weakness itu. Misalnya dia sebenarnya sahamnya naik. Tapi dia udah ada beberapa hari turun. Tapi kelihatan itu udah kayak support kuat. Biasanya kalau aku bilangnya support psikologis. Support psikologis. Misalnya angka-angka bulat kayak 100 gitu. 150. Ya kayak gitu. Udah mulai bisa cicbeli sih. Begitu dia break dari penurunan dia yang. Itu dia pasti akan mantul. Kita bilang gitu mantul. Oke. Yang tadi Cici bilang. Bow di saham gorengan itu. Apa tuh. Oh iya itu. Yang kayak gitu. Misalnya dia udah. Misalnya dia naik kencang nih. Terus tiba-tiba. Udah kan. Udah kelar. Udah mulai turun nih. Biasa ARB dulu satu hari. Terus besoknya. Udah gak ARB. Udah ARB kebuka. Naik kayak satu tik. Di atas ARB. Biasanya itu aku udah mulai cicbeli sih. Kalau kelihatan. Yang saham sering dimainkan oleh orang tertentu. Tapi pernah gak sih. Ke Yunita nih. Ke jebak ARB lama banget. Oh sering. Itu weird kemarin tuh. Barusan weird. ARB tuh berapa hari. Lima hari. Lima hari. Itu dilihat kan buat swing. Jadi. Oke oke. Kalau yang. Kalau yang scalping. Tiba keguyur. Perk. Terus ke kunci ARB. Pernah gak? Kalau scalping gak pernah. Oh pernah. Satu kali doang. Sahamnya namanya API. A-P-I-I. Itu pas dulu sih. Itu pernah. Beneran sih bandarnya ngeri. Terus sekali langsung di. Bagus loh. Padahal tatanan. Apa? Beat overnya bagus. Aku kan ada kadang-kadang pasang di beat juga ya. Keguyur sama mobil sih. Langsung ARB. Besoknya ARB juga. Itu doang sih. Pernah. Kalau masuk saham scalping. Kalau ya. Misalnya gak pernah sekali doang. Oke. Kalau scalping. Memang pernah sekali. Tapi kalau yang. Swing ya itu. Memang akan terjadi floating loss. Mau gak mau ya. Kak. Kalau memang diniatkan. Harus kuat iman tuh. Floating lossnya. Harus kuat iman. Bener-bener. Kalau gak kuat. Biasanya. Ada yang average down gitu. Kalau dia gak kuat iman. Buat melihat floating lossnya. Nih. Kak. Kalau misalnya orang mau jadi scalping. Eh scalper. Scalper nih. Apa sih yang patut diperhatikan. Terus apa sih yang harus disiapkan gitu. Menurut aku paling pertama mental. Karena. Scalping itu kayak swing. Tapi dengan. Time frame yang sangat cepat. Apalagi kan kalau kita scalping. Yang biasa di saham gorengan ya. Yang kadang-kadang bandar juga kejam gitu. Ya harus latihan. Latihannya itu ya aku bilang. Harus benar-benar pantauin market. Terus. Jangan pantau. Sekali banyak saham gitu. Pantau aja. Satu sampai dua saham. Tapi. Yang bergerak ya. Bukan saham yang naiknya sehari. Satu dua persen. Harus cari yang sahamnya. Geraknya cepat gitu. Yang sehari. Naiknya bisa arah gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat. Oh berarti. Saham ini. Bandarnya seperti ini. Range-nya itu kita bisa beli. Amannya dimana. Terus kita. Di angka segini. Biasa udah mulai ada bantingan. Udah mulai ada. Udah mulai bandarnya jualan. Jualannya lumayan kencang. Oh berarti kita tahu. Berarti dia sekali jualan. Bisa buang. Tiga tik. Tapi abis itu diangkat lagi. Itu kan maksudnya setiap saham berbeda ya. Gak ada saham yang benar-benar pelak gitu. Maksudnya gak bisa dipakai ke semua saham. Dari situ. Yaudah. Kalau misalnya udah kayak latihan terus. Aku yakin sih. Pasti akan kayak dapat treatment-nya gitu loh. Oh aku beli aja disini. Terus jual disini. Dibanding lagi beli lagi. Terus jual lagi. Pasti ada naik lagi. Gitu sih. Harus latihan. Kalau kalian ada insting gitu loh. Jadi aku masuk disini. Buang disini. Oke harus latihan. Memang latihan-latihan dan latihan. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya kak. Jangan langsung pakai model gede. Kalau buat latihan. Ya pakai lot kecil aja. Yang beneran siap hilang gitu. Ya jangan satu lot juga sih. Kalau satu lot. Kadang-kadang kan. Apa ya. Kita meremehkan uang kecil ya. Kalau satu lot gitu. Pakai yang misalnya 100 lot gitu. Oke. Tapi tetap juga memperhatikan hal-hal yang tadi. Kayu Nita udah sampaikan. Jadi latihannya itu benar-benar ada hasilnya. Gitu kan kak. Terus misalnya. Kalau di apa. Di sore-sore gitu. Evaluasi misalnya loss ya. Oh kenapa nih aku loss. Aku tadi beli disini. Jual disini. Kenapa nih aku loss. Terus bandingin sama chart. Chart yang menitan kan bisa kelihatan tuh. Oh kenapa nih bisa loss. Bisa loss. Terus dari situ evaluasi. Oh berarti besoknya aku harus begini-begini. Terus besoknya dipraktekin. Apa yang evaluasi dari kemarin. Oh aku coba yang hari ini berbeda dari kemarin. Terus lihat hasilnya gimana. Gitu sih. Oke ini ada pertanyaan. Dari awal tahun sampai sekarang. Udah berapa persen gain dari portalnya nih gak? Ya cukup lah beli cilok. Tapi buat sekampung. Atau sekabupaten beli ciloknya. Ini nih. Apa namanya beli cilok. Merendah tapi beli ciloknya buat satu kabupaten. Cukup semuanya makan. Buat beli ciloknya. Oke kita naikin lagi. Kalau scalping patokannya. Apa nih. Kita baca nih. Kalau scalping patokan pakai EMA atau SMA berapa sih? Wah aku jujur ya. Aku gak gitu pintar yang kayak apa? Indikator-indikator. Harus tanya kok M-nya tuh. Yang pintar indikator-indikator. Aku kalau scalping gak gitu pakai sih. EMA SMA gitu. Gak gitu pakai sih. Aku lebih lihat kalau misalnya udah pas. Lagi trading ya bid over doang. Karena kan yang aku pakai kan. Aku pakai. Nama menunya fast order. Itu kan kita bisa isi. Apa. Isi bid sama over kan. Yang kiri kanan gitu. Jadi aku udah gak gitu lihat EMA SMA gitu. Cara aku di bar kecil. Cuma buat lihat support sama resus doang. Oke. Berarti memang kalau kita lihat ya. Kayak tiap orang itu tipikal. Apa ya. Tipikal tradingnya tuh beda-beda kan. Ada yang melihat indikator ini. Indikator ini. Indikator ini. Nah buat teman-teman juga. Kalau mau ya masuk trading gitu. Stylenya apapun misalnya ya. Ya melihat juga indikator-indikator yang cocok. Menurut teman-teman gitu. Kalau ya melihat aja yang mana yang paling cocok gitu. Kan biasanya. Kan indikator banyak. Kayak tiap orang juga tipikalnya beda-beda ya kak. Gak semua orang sama gitu. Betul. Kayak aku misalnya. Sebenernya agak membuat aku stress. Tapi scalping membuat aku merasa live gitu. Kan beda ya. Ada orang. Aduh gak tahan nih scalping. Kok ngeri banget ya sekali guyurnya gitu. Maksudnya ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Balik lagi. Kemana yang paling cocok sama kalian. Terus. Sesuaikan sama. Time frame kalian. Kalian bisa manto market atau enggak. Misalnya kalau orang yang scalping. Itu pasti harus manto market. Kalau misalnya. Kayak kerja kantoran. Kayak gitu ya. Mendingan swing aja sih. Itu yang lebih cocok lah. Kita harus nemuin yang benar-benar. Pas buat kita aja sih. Oke. Berarti memang kalau sudah. Meniatkan menjadi seorang scalper. Harus hampir. 100% waktunya. Ketika jam market sedang buka. Memantau terus market ya kak. Iya. Mantau running trade. Ya. Pokoknya intinya pacaran sama laptop lah. Kalau jam market. Kalau mau jadi scalper. Karena kalau ditinggalin. Bisa terjadi sesuatu gitu ya. Oh iya. Aku kalau lagi scalping. Apalagi ada barang yang enggak berani ke WC. Aku pernah tuh. Ke WC doang itu yang. Iya. Aku yang ke jebak ARB itu tuh. Pas ke. Pikirnya udah. Udah kan. Ke WC dulu kan. Waktu itu udah cuanya lumayan tuh. 3 persen. 4 persen kan. Scalping lumayan kan. Udah ke WC. Eh. Boleh-boleh ke ARB. Itu ya. Makanya dari situ enggak pernah ninggalin lagi sih. Sama-sama. Sama-sama. Saya pernah juga ke jebak ARB gara-gara ke WC. Jadi memang enggak boleh ditinggalin ya. Kalau orang lagi scalping. Nah kak. Untuk. Berarti kalau seorang scalper itu. Kan kalau biasanya swing itu melihat. Dia punya watch list juga ya kak. Biasanya kayak. Ya mingguan. Terus bulanan. Sukanya sektor ini. Yang lagi main. Yang lagi manggung. Kalau buat scalper. Punya itu juga enggak sih. Atau mungkin perhatiin itu juga enggak sih. Kalau misalnya kayak kemarin kan. Yang waktu. Kalau lagi bagus-bagusnya. Nah itu juga aku. Pantaunya ya itu-itu aja. Kalau misalnya ya. Lihat lah ya. Kalau misalnya. Teman-temannya. Satu sektor udah naik lumayan tinggi. Ada satu temannya. Wah. Naiknya masih sedikit nih. Aku lebih berani masuk. Yang naiknya belum tinggi. Karena kan kalau yang udah tinggi. Chance untuk dibantingnya kan lebih dalam ya. Kalau yang belum tinggi kan. Ada chance lagi. Buat naik. Dan memang. Kalau satu sektor. Ada yang memang yang lebih lagging naiknya. Kayak dulu yang. Pas apa. Bang-bang digital. Kan selalu kan ada lidiknya dulu kan. Yang naik BBHI dulu. Terus. Baru masuk di NPC. Baru berikutnya BKSW. Pasti kayak gitu. Urutannya naiknya itu. Jadi kayak. Kita harus hafal juga lah. Per sektor yang naiknya. Siapa yang naiknya paling kencang. Terus. Lihat lidiknya disitu. Kayak misalnya MNC Group kan. Misalnya. Yata udah naik nih. Oh kita harus pantau di BCAP. Atau apa. Jadi kayak. Udah apa. Udah harus hafal aja sih. Bener-bener. Kalau MNC Group lagi manggung ya. Satu manggung. Tinggal perhatiin lagi. Yang lain-lainnya gitu ya Kak. Kalau misalnya yang. Ini manggung. Lidingnya Yata. Jadi kayak udah mudah-mudahan. Nih teman-temannya yang lain. Bisa gitu. Kalau lagi manggung. Satu sektor. Ya teman-temannya juga pasti manggung sih. Bener-bener. Kalau MP. Apa namanya. Lipo Group lagi manggung. Lihat lagi tuh. Yang mana. Gitu. Jadi kan. Memang harus hafal gitu ya Kak ya. Oke. Buat teman-teman juga. Jangan lupa buat screenshot live event ini. Posting di Instagram story-nya. Mention at join you once. Dan juga diary newbie. Tulis captionnya sekreatif mungkin. Nanti ada hadiah giveaway buku spesial buat teman-teman. Jangan juga lupa juga buat download aplikasi Cuan. Tentunya di App Store atau Google Play Store kamu. Kita bisa belajar bareng-bareng disana. Disana tuh. Wah lengkap banget nih aplikasinya. Kalau teman-teman buka ini saya liatin ya nih. Aduh kelihatan gak sih sebenernya ya. Oke. Nah kayak gitu tuh. Aplikasinya disitu tuh ada stock pick dari channel-channel yang bisa kamu pilih tentunya. Ini lengkap banget sebenernya kalau kita download aplikasi Cuan. Nah. Terakhir juga mungkin nih. Kayak. Buat pesen-pesen buat teman-teman yang saat ini lagi trading. Entah itu dia sculpting. Swing. Atau investasi jangka panjang gitu. Kalau misalnya memang punya niatan masuk menjadi seorang sculptor. Apa yang harus diperhatikan dan gimana cara mempersiapkannya? Apa ya. Pertama kalau misalnya mau masuk investasi apapun. Pastikan dulu kalian udah research secara dalam ini legal apa enggak. Kan sekarang banyak tuh ya penipuan-penipuan yang orang pingin cepat kayak instan. Jadi sebelum masuk suatu investasi usahakan kalian cari tahu sebanyak-banyaknya tentang instrumen itu gitu. Dan biasanya kalau yang too good to be true itu biasanya pasti scam ya. Jadi ya yang wajar-wajar aja lah yang apa yang apa ya returnnya enggak yang terlalu muluk-muluk banget gitu. Terus lalu kalau mau investasi apapun saya gunakan uang dingin. Jadi uang yang kalian siap hilang. Uang yang misalnya itu hilang pun kalian enggak stress. Jangan pernah pakai uang panas ya. Misalnya pakai dari pinjaman pinjol atau apa. Itu kalian kalau untuk trading aja udah pasti gak nyaman psikologisnya. Karena menggunakan uang yang harus dibayarkan kembali kan gitu. Jadi jangan pernah pakai uang panas. Terus apalagi ya. Oh kalau buat scalping ya itu paling latihan. Kalian gunakan dulu lot kecil. Dan pantau sahamnya itu-itu aja. Jangan mau pantau semua saham. Karena setiap saham karakternya beda. Pantau aja yang saham. Misalnya kayak kemarin yang lagi naik tinggi bel. Bel hari ini udah umas ya udah bahaya. Jadi misalnya lagi pantau bel kan. Ya kalian lihat polanya itu setiap hari itu sama kok. Polanya itu pasti seperti itu ya. Kalian pantau aja. Dia naiknya berapa persen. Terus mulai ada buangannya di mana gitu. Dari situ kalian bisa belajar karakter sebuah saham. Dari situ kalian bisa menentukan titik entry yang tepat. Terus kalau mau buangnya gimana. Mau buangnya bertahap atau langsung buang sekalian. Dari situ bisa tahu sih. Jadi ya kalau mau scalping. Harus sering-sering latihan. Harus pantau market terus. Oke kalau mau jadi seorang scalper. Harus sering-sering pantau market. Sering-sering latihan. Jangan lupa pakai uang yang dingin. Biar gak ada kewajiban buat mengganti gitu ya. Jadi kalau lost. Ya gak ada rasa bersalah gitu ya kak ya. Oke terima kasih untuk waktunya di malam hari ini. Kayu Nita. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa buat teman-teman download aplikasi Chwans tentunya. Di sana kita bisa belajar bareng-bareng. Jangan lupa buat screenshot ini. Instagram live kita juga. Jangan lupa mention ke join Chwans. Dan juga tentunya mention ke diary newbie. Tulis caption semenarik mungkin. Nanti ada giveaway buku spesial. Dari kita buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Instagram live malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Buat kak Yunita. Jika sehat selalu. Chwans selalu setiap hari. Besok adalah hari terakhir perdagangan. Sampai ketemu di bulan depan. Ya semangat semua. Besok hari terakhir ya. Semoga semuanya cuan ya. Amin amin amin. Sampai jumpa kak Yunita. Selamat malam. Thank you.